yang bener aku salah sekarang bocong ada pada ngopi belum? ngopi dulu pagi panjang ini simpel hei hei berhenti berhenti stop kenapa bisa begini sih mas? entahlah pak, karena ada perempuan yang menyumpai saya saya jadi terikat seperti ini pak iya, saya merasakan dia pelakunya tangkap dia tangkap dia hei berhenti 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 ya ampun bang apa yang sudah kamu lakukan bukan dia yang melakukannya pak, tapi temannya siapa roy? kamu bisa lihat bunda? iya, saya bisa melihat bunda bukan hanya teman kamu tapi saya bisa melihat orang-orang yang sudah kamu celakai dengan si pahit lidah kenapa kamu? aku cuma teringat orang-orang yang dulu aku celakai tunggu tunggu bagaimana mungkin kamu bisa punya kemampuan seperti itu? semua bermulai saat aku umur 8 tahun jangan kabur jangan kabur jari buka pintunya bukanlah 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 makanya Liany lain kali kami jangan pernah bantar penintaan abang hahahaha liani liani eh, diam! abang kasih tau ya sama kamu kalo sampe orang lain tau tentang kejadian ini abang gak segang-segang ngusir kamu dari rumah ngerti? iya abang ngerti sekarang diam kamu, diam! diam! kenapa tuh pintu? ini nih ibu gara-gara si liani nih main-main dorong-dorongan pintu sama temen-temennya udah dibilangin jangan main-main pintu bener kamu rusakin pintu jawab ibu, diam aja ibu tanya sama kamu ampun bu bagus ya kamu pikir itu pintu harganya gak mahal apa? tapi bagaimana mungkin ini bisa terjadi? saya sudah mencium bau ular ini sangat pekat karena ular ini udah menyatu dengan tubuh tiga jadi waktu pertama kali bertemu bunda bunda masih berwujud ular biasa saat itu saya hanya menolong bunda dari anak-anak yang mencoba membunuh ular itu jadi saat itu saya jadi berteman dengan bunda terus ya, terusin deh terus ya, terusin deh nah, ayo aja udah, udah, udah gak sih dipukulin emang kalian gak kesian sama ularnya? hah? apa yang ngomong orang-orang? udah tau itu ular bahaya udah, kalian pergi aja sana udah, pergilah 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 ular, kamu bapak apa kan? nah, ular sekarang kamu udah bebas ya udah gak ada yang gangguin kamu lagi eh, Liani kamu jangan mainan ular nanti ibu bilangin lo sama ibu kamu tuh udah diturunin ibu sama Liani eh, kalo gak ada yang ngeliat juga nanti kamu mainan ular lagi saya mohon ya bu jangan kasih tau ibu saya iya ibu, ibu lagi kenapa sih bu? ini adek kamu bikin masalah lagi awas aja masalah lagi Assalamualaikum bu Waalaikumsalam hari ini kamu main sama ular biar digigit sama ular terus masuk rumah sakit mau habisin uang ibu ampun bu tadi aku cuma nolongin ular yang dilemparin batu sama anak-anak hah? ibu sama sekali gak pernah kamu ngajarin untuk cari alasan siapa yang ngajarin kamu? ha? siapa ayo? ibu sakit pukul terus bu makanya kalo jadi anak itu jangan bandel ha? 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 kamu ular yang tadi aku tolong kan? iya Liani makasih ya udah nolong aku terimakasih juga tadi sudah menolongku kita impas ya nama aku Liani nama kamu siapa? aku? hmm kamu mirip ibu ibu hmm aku kasih nama bunda aja boleh gak? boleh maaf tapi kakak kandung yang sudah memperkosa kamu sekarang dia dimana apa masih tinggal dengan kamu? saya gak tau kakak kandung saya sekarang dimana saat itu dia berkelahi dengan kakak saya yang lain saya anak ke-9 dan 12 ya saudara saat itu dia keluar dari rumah dia bertengkar dengan kakak saya yang lain dan udah gak mengaku ibu dan iya saya sebagai orang tua aja permisi 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 riko 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 kamu ngapain disini? maaf riko 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 kamu keluar dulu riko iya iya aku keluar kesempatan gua nih kalau gak ada orang nih Aaaaaaah! Aaaaaaah! Tidak kok, tiba-tiba di sini! Tidak! 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 Aku merasakan ada energi bayi di sini. Tidak! Tidak! Bayi siapa ini, Mbak Liane? Waktu itu saya telah datang bulan. Kemudian saya menemukan obat. Saya enggak tahu kalau saat itu saya hamil. Dan waktu itu saya belum nikah. Gitu lah teman saya. Hai! Dasar anak manja kamu! Enak males! Beli obat sakit buat nahan rasa sakit perut aja enggak bisa! Kalian nih, kalian nih enggak apa-apa. Kalian nih kenapa? Indah! Lain kali kamu kalau disuruh sama dia, jangan pernah mau. Tapi bu... Maafin Liane bu, tapi... Memang berarti ini sakit banget. Ini kan alasan kamu aja. Akal-akalan kamu aja. Mau bikin apa lagi kamu depan ibu? Mau pura-pura lagi? Iya. Iya. Indah... Kak Indah. Kok Indah handerin ke toilet ya, Kak? Indah! Jangan pernah kamu bantu. Dia bisa kok sendiri. Biarin aja. Bu! Bu! Oh! Ngapain lagi kamu depan ibu? Mau gaya apa lagi? Eh! Ngapain kamu sih? Kalian sana! Beresin yang lain! Bu! Iya, Bu! Ya ampun! Hah! Kamu nih kenapa sih sebenarnya? Ini kenapa banyak banget darah? Ya ampun! Ya ampun! Ya ampun! Ya ampun! Apa kamu bilang? Hah? Hah? Ibu kasih tau ke kamu! Pendaran itu buat orang amil! Emang kamu amil? Kasih tau! Kasih tau sama ibu! Ayo! Bilang! Kasih tau! Kenapa semua orang yang jahat sama aku? Bu! Mulai deh! Mulai! Pura-pura aja terus kerjaannya! Mulai! Biarin aja! Enggak! Biarin aja! Dia tuh emang kerjaannya pura-pura terus! Mau apa lagi? Mau apa lagi? Bu! Kayanya kenapa kak? Biarin aja! Lu perhatian kamu! Diam! Udah! Gila kan ngomong sendiri! Udah gila kamu ngomong sendiri! Udah gila kamu ngomong sendiri! Tres! 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 Apa? Aku keguguran! Terus umumannya sama gua apa? Ini anak kamu! Baguslah! Justru kalo lu gak keguguran, bakalan tambah ribet! Kamu tuh gak punya hati ya! Kamu udah ambil kesucian aku terus karena kamu masih bisa ketawa! Ingat ya! Jangan sampe ada orang yang buku! Aku gua bunuh lo! Aku gak akan cerita sama orang! Tapi kamu bakal dapet semua balasan yang kamu lakuin gak aku? Hah? Tunggu amat! Ters! Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Untuk melakukan penyakit yang terjadi. Woi! Jangan cuma dipajang doang dong! Maaf, Bang. Apa kamu hasil ajab? Maaf. Maaf, dari mana? Bang! Au! Aduh, kenapa lagi sih? Lo tau gak sih? Gue tuh bingung kenapa ya? Di rumah ini tuh kok ada orang A-nya kayak gue bisa tinggal disini? Bang, cukup! Kalo abang kayak gini terus abang bisa kena petir! Petir? Lo mau nyumpain gue kena petir? Petir! Mana petir? Mana? Mana petir-petir? Sambar gue dong ya? Abang, jangan! Bang, bang, stop! Oh iya gue baru tau. Ini karena gue di rumah kali ya? Gua keluar! Gua buktiin kalo sumpah lo bener gua keluar! Diam loh! Petir! Mana? Woy Liani! Bang, bang, stop bang! Buktiin kalo memang lo nyumpain gue untuk sambil petir! Petir! Samper gue! Woy! Petir! Alif! یاografik! Ost né show trail Nelson! Subur! Ambra! Alif! Alif! Alif!!! Alif, kamu kenapa Alif? Alif dramulah! Alif! Tidak mungkin! Mama! Alif, ya ampun! Alif! Alif, kenapa kamu jadi kayak gini, Alif? Bunda! Alif! Kalau boleh tahu, apa suami kamu itu tahu semua derita dan apa yang kamu alami? Tahu. Tapi saya telat kasih tahu ke dia. Sampai akhirnya dia marah, karena dia tahu saya udah gak suci lagi. Rian, kenapa selama ini kamu gak pernah bilang sama aku? Aku mau jujur sama kamu, Mas. Tapi aku selesai kamu pergi. Aku udah kena cinta sama kamu, Mas. Cinta yang penuh justa masukkan. Jujur sama aku, Rian. Siapa yang sudah meranggut kesucian kamu? Siapa? Baru udah perkosa aku. Bagaimana dengan reaksi dari keluarga kamu saat mereka tahu kamu diperkosa? Tadi kamu sempat bilang kan? Kalau suami kamu datang ke keluarga kamu dan bertanya soal itu. Gak ada yang percaya. Semua keluarga saya itu bela kakak saya yang udah pergi. Sampai akhirnya saya hamil anak pertama, ibu saya pernah mengucap. Kalau sampai anak saya lahir cacat, berarti saya bohong. Apa gue bilang? Pembohongnya tetap pembohong lah. Bang Alip, mau sampai kapan Bang Alip kata-katain lo ini terus? Lo tuh emang dari kecil. Emang tukang bohong. Makanya... Itu bayi dalam perut lo. Gue yakin banget tuh pasti. Bayi haram. We... Apa sikap kasar suami kamu itu hanya terjadi sama kamu atau sama anak kamu juga? Sama anak saya juga pernah. Aku gak bisa nanti Yogi disiksa terus sama kamu! Pintar kamu! Aku yang berkuasa di rumah ini! Tapi aku yang lebih berkuasa untuk nyawa anak aku! Mas, kamu gak siksa aku terus kayak gini? Lebih baik mas cerain aku, Tunggu! Kamu mikir kamu bisa lepas gitu aja di genga anak? Tunggu kamu! Liyani! Buka pintunya! Liyani! Hehehe Ada hal lain yang membuat kamu akan tercenang. Dia pernah mau dibunuh dengan santet oleh suaminya sendiri. Jangan lupa punya panas mani yang mu karting juga. Gimana, Mbah? Santetnya salah sasaran. Malah saya kor ayam yang benar. Perceraian adalah keputusan akhir kamu. Saya cuma bisa saranin kamu harus punya backup. Dalam artian, saya yakin ada momen, ada masa ketika suami kamu akan mengancam kamu. Kamu harus bisa memanfaatkan itu untuk merekam. Paling tidak, ini akan menjadi bukti di pengadilan perceraian kamu. Karena akan terdapat faktor ancaman di sini. Kamu paham? Paham. Satu kata buat kamu, Lianya. Kabur. Karena kamu pantas mendapatkan yang lain. Kamu harus melepaskannya. Karena akan sangat susah sekali. Karena kamu dan Bunda sudah lama bersatu. Kamu gak mau kan lihat orang tersakiti oleh kamu. Tapi aku yakin kamu mampu melaksanakannya. Lianya. Lianya! Kamu mau kemana? Aku udah gak bisa tinggal di sini lagi. Aku mau pergi, gak usah larang-larang. Hei, inget ya. Kalau kamu berani pergi dari sini, aku akan seret Yogi dari rumah orang tua kamu. Eh, kamu ngapain itu? Kamu tahu? Aku udah rekam semuanya bukti ancaman-ancaman kamu buat jadi bukti di pengadilan. Aku mau cerai sama kamu. Lian! Lianya! Lianya! Lianya mau kemana kamu? Tau! Pulang! Sakit, Mas. Aku gak mau di sini. Aku mau keluar. Aku mau bebas. Gak ada kata bebas lagi buat kamu, Lianya, sekarang. Kamu tuh kalau kamu kayak gini terus kamu bisa ketablak mobil. Sumpah, Serapah. Kamu itu udah gak berlaku lagi, Lianya. Apa kamu masih di sini? Hah? Mana mobilnya? Mana? Mana mobilnya, Lianya? Mana? Mana mobilnya, Lianya? Mana? Mana mobilnya, Lianya? Mana? Gak ada mobilnya. Hah? Mana? Terima kasih ya atas persahabatan kita selama ini. Sampai jumpa. Semoga kamu bahagia. Makasih ya, Bunda. Selama ini Bunda udah selalu nemenin aku, nolongin aku. Tapi kita beda alam, Bunda. Seperti yang Bunda bilang. Soal hubungan aku sama Sofian. Ini bisa berakibat buruk kan, Bunda? Benar. Bunda juga sadar itu. Mulai sekarang Bunda gak perlu temuin aku lagi ya. Biar aku hidup baik ya sama anak aku. Baiklah, Lianya. Sekarang Bunda pamit ya. Jaga diri mulai. Ibu, tadi ibu ngomong sama siapa. Enggak, ibu ngomong sama siapa-siapa. Yaudah kita mulai jualan yuk. Mau bantu ibu kan? Yaudah kamu beres-beres itu ya. Selamat tinggal ya. Yaudah. Yang benar. Aku salah sekarang. Aaaaah. Bocok. Bapada ngopi belum? Ngopi dulu. Bagi panjang. Ini simpel. Aaaaah. 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 Aaaaah.